Pemirsa penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo berkaitan dengan dugaan kasus korupsi ekspor benih-bening atau Benur Lobster. Kebijakan ekspor Benur Lobster sendiri dikeluarkan Edi setelah dia menjabat sebagai Menteri KKP. Keputusan itu sempat menimbulkan polemik, apalagi beberapa perusahaan yang ditunjuk dikait-kaitkan dengan sejumlah kadar partai. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Menteri Keklautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, penangkapan tersebut terkait dengan dugaan korupsi ekspor benih-bening atau Benur Lobster. Seperti diketahui, Menteri Edi mengeluarkan peraturan Menteri terkait budidaya dan ekspor Benur Lobster. Kebijakan ini memicu polemik, apalagi mantan Menteri KKP sebelumnya Susi Pujiastuti menolak keras keputusan tersebut. Edi sendiri dalam setiap kesempatan selalu menyatakan ekspor benur merupakan caranya mensejahterakan nelayan kecil yang bergantung dari menangkap benur. Hanya saja sejumlah nelayan sempat memprotes kebijakan sang menteri. Beberapa nelayan Lobster menilai kebijakan ekspor benur hanyalah kamuflas sebelaka. Pasalnya kebijakan itu menitikberatkan pada ekspor benur alih-alih budidaya. Dalam kegiatan ekspor benih lobster, KKP dilaporkan telah memberikan izin kepada 30 perusahaan yang terdiri atas 25 PT, 3 CV, dan 2 perusahaan berbentuk usaha dagang. Sejumlah kadar partai diduga menjadi aktor di belakang perusahaan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Aideus melaporkan.